Per hari ini, sekolah yang sudah, sekolah yang ketujuh, total 5.389 paket, termasuk yang 900. Sudah di lima wilayah ya, kecuali Pulau Seribu. Nah ini tes, Pak Dirut, saya terima kasih dari Jokro, dua minggu akan terus-menerus, nanti Bu Guru dipantau anak-anaknya bagaimana keinginan adik-adik didik kita. Saya rasa itu? Oh iya, ditambahkannya lagi adalah Pak Dirut memberikan tumbler termasuk kotak makanan yang bisa dicuci, digunakan ulang. Jadi habis ini, Jokro akan kumpulkan kepala sekolah untuk besok digunakan kembali. Oke, cukup? Ada pertanyaan? Ya, ini memang agak lain ya hari ini, wadahnya juga terlihat menarik warni-warni, itu berarti akan berlangsung selama dua minggu, kemudian yang hari ini berapa yang akan diberikan? Oh iya, 900. 900 murid kita berikan semuanya dengan tumbler, tumbler minum, terus apa itu namanya? Tempat makanan. Tempat makanan. Ya, itu yang berbeda. Sembilan ratus itu dikali dua minggu berada? Ya, ya betul. Sembilan ratus pesis 900 makanan dikali dua minggu, kali sekian hari. Itu nanti wadahnya akan diberikan ke anak-anak? Anak-anak kita berikan, tapi nanti diambil ya, dibawa ya, nanti jam 11 kalau mereka sudah selesai dibawa ya tentunya dicuci. Untuk bis pagi, kita berikan menu yang berbeda. Oke, cukup. Ya, secepatnya cari waktu. Ya, kalau puluh seribu mungkin bisa langsung sekian sekolah ya, karena sedikit lagi diatur sama buah asisten waktunya. Termasuk kapalnya, ya, keselamatannya. Untuk di Jakarta Utara, Pak, karena siswa SD, 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 SD yang diberikan ini? Oh, tadi. Total 5.389 dari awal kita uji coba, termasuk hari ini yang 900. Saya tidak ada target-targetan. Yang terpenting, kami bisa memahami hal-hal yang harus kami selesaikan. Contoh, tadi bagaimana tes food security-nya, bagaimana tadi saya sudah bicara dengan Puskesmas, karena ini akan 2025, akan tiap hari. Tadi solusinya, apakah guru diberikan ilmu, kasih sertifikat, nanti masing-masing guru, masing-masing sekolah ada guru yang bisa food security. Tidak ada target. Yang kedua adalah kita melihat menu mana yang disukai oleh anak-anak. Kalau makanan kan pasti nasi. Dan besarnya nasi, porsi itu juga mempengaruhi. Kalau nasinya terlalu besar, mereka juga tidak mau melihat sudah. Nah, tadi dari kemarin, dari hari pertama, kedua memang terlalu banyak. Tapi ketiga, empat, lima, dan enam, itu menurutnya kita sudah sesuaikan, sesuai dengan keinginan anak-anak. Oke, itu intinya. Baik, saya rasa tim masih. Ya, ini kan amanah dari pemerintah pusat. Jadi, ini kita uji coba, supaya nanti pada saatnya ini DKI bisa mulus. Sudah tahu. Dua hari lagi bakalan kampanye tujuh ada, Pak, komunikasi Pemprov DKI dengan KPU, dengan untuk pengamanan dan lain-lain seperti apa? Ya, cukup baik. KPU, kami diskusi. Tentunya nanti siang ada diskusi dengan KPU. Saya ajak makan siang teman-teman KPU untuk saling memberi informasi. Ya, cukup. Ya, terima kasih. Selamat menikmati. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.